Datu Mangambe lahir dari perkawinan Opu, Raja Dioma Oma, kawin dengan Buru Sinaga atau Sinaga Ratus. Datu Mangambe mempunyai dua orang saudara. Anak sulung ialah Datu Bira, anak kedua ialah Datu Mangambe, dan anak bungsu Datu Guluan. Pada waktu kecil, mereka bertiga tinggal, dengan pamannya, di Huta Hatoguan Samosir. Selam beberapa tahun kemudian dan sesudah dewasa, anak sulung atau Datu Bira menikah dengan paribannya yaitu Buru Sinaga. Dan mereka pun tinggal di tempat itu yaitu, Huta Hatoguan Samosir. Selam beberapa hari kemudian, Datu Mangambe bertemu dengan seorang wanita cantik nan rupawan, Buru Nainggolan. Mereka pun sepakat untuk menikah. Dan mereka pun pergi ke tanah kelahiran Ompu Datu Mangambe, yaitu, Tipang, Samosir. Dan mereka pun tinggal di tempat itu. Setelah Datu Bira dan Datu Mangambe menikah, tinggallah Datu Guluan si anak bungsu yang belum berjodoh. Sehingga para orang tua menyuruh dia supaya cepat-cepat cari jodoh. Selam beberapa hari kemudian Datu Guluan bertemulah dengan seorang wanita yaitu Buru Simbolon dan mereka pun sepakat untuk menikah. Selam beberapa tahun kemudian, entah mengapa Datu Bira selalu teringat-ingat dengan adeknya yang kedua yaitu Datu Mangambe. Karena mereka sudah sekian lama tidak bertemu, walaupun Datu Bira mengetahui bahwa adeknya seorang petualang dan tidak bisa diam di satu tempat. Datu Bira tidak mengetahui bahwa Datu Mangambe telah menikah dengan seorang putri Raja Nainggolan di tanah Tipang. Setelah tiba waktunya lahirlah seorang anak dari Buru Sinaga, istri dari Datu Bira, dan diberi nama Sakartoba. Setelah beranjak dewasa Sakartoba terjadilah peperangan di tanah Datu Bira. Dan pada saat itu pula Datu Mangambe merasa gelisah dan selalu terbayang-bayang dengan abangnya yang kebetulan tempat mereka berjauhan. Terima kasih. Terima kasih. Datu Bira Lalu Datu Mangambe langsung menjawab, Artinya Datu Mangambe akan menepati pesan yang disampaikan oleh abangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.